Api lagi! Kecelakaan antara kereta api Wijaya Kusuma dengan mobil terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di desa Karang Kedawang, kecamatan Suko, Keupatan Mojokerto. Sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga yang mogok di atas rel dihantam kereta api jurusan Surabaya Purwakarta. Kerasnya benturan membuat mobil pribadi satu keluarga dari Wonokitri, Surabaya, ringsek dan rusak parah karena terseret kereta api hingga 500 meter. Beruntung dalam peristiwa ini, satu keluarga yang diketahui bernama Sargono, pengemudi dan istrinya Hernawati, serta dua anaknya Lubab dan Sabil berhasil keluar menyelamatkan diri. Muhammad Doni, salah satu saksi mata mengatakan, saat itu mobil melaju dari utara ke selatan usai pulang dari salah satu pondok pesantren. Saat melintas di perlintasan menanjak tanpa palang pintu, mobil mogok dan terperosok di pinggir rel. Kemudian dari arah timur melaju kencang kereta api Wijaya Kusuma ke arah Jombang dan langsung menghantam mobil minibus tersebut. Ceritanya mobil dari ke utara menuju ke arah selatan, ternyata sepirnya sama anaknya berbicara sama anaknya, Bu Yon. Nanti ada keprosok dari sini, pinggir rel, ada kereta dari timur. Anggota Polsuska Baroin mengatakan, kereta api sudah memberikan tanda jika akan lewat, pasalnya di lokasi memang tidak berpalang. Ada kereta apanjang, macet, betapa tadi. Untung sobernya keluarganya sudah keluar, jadi amat. Jadi korbannya tidak ada hanya mobilnya saja. Berapa orang penumpangnya, Pak? Dua ya? Dua tadi kereta-nya? Tiga, tiga. Tiga sama anaknya, Pak, ya? Kalau mobil itu tersebut sampai berapa? Kurang lebih 500 meter. 500 meter. Tiga, tidak ada, Pak. 500 meter. Satu keluarga yang selamat dari musibah kecelakaan itu langsung dibawa ke rumah warga yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk menghilangkan rasa traumanya akibat kecelakaan tersebut. Aminuddin Ilham, JTV.